Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari Bapak Dr. Separta mengenai chapter 10 yang berjudul Presition and Disposition of Property Plain and Equipment. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Azhar Savopitri Nabilah. Saya Syafalifia Adzani. Dan saya Wahidrin Rayati. Tujuan pembelajaran dari chapter 10 ini, yang pertama dapat mengidentifikasi properti, pabrik, dan peralatan serta biaya terkaitnya. Yang kedua, dapat mendiskusikan masalah akuntansi yang terkait dengan kapitalisasi bunga. Yang ketiga, dapat menjelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan perolehan dan penilaian aset pabrik. Yang keempat, dapat menjelaskan perlakuan akuntansi untuk biaya setelah akuisisi. Dan yang kelima, dapat menjelaskan perlakuan akuntansi untuk pelepasan aset tetap. Perhatian jauh dari bab 10 itu terdiri dari 5 bagian. Untuk bagian pertama, itu ada Property Plain and Equipment yang terdiri dari Acquisition of Property Plain and Equipment, lalu Cost of Land, Cost of Equipment, dan Self-Constructed Asset. Yang kedua, Interest Cost During Construction. Yang pertama, Qualifying Asset. Yang kedua, Capitalization Period. Yang ketiga, Amount to Capitalize, lalu Example, Special Issues, dan Observations. Yang ketiga, Valuation of Property Plain and Equipment. Terdiri dari Cash Discount, Different Payment Contracts, Plumsum Purchase, Isuance of Shares, Exchange of Non-Monetary Assets, dan Government Grants. Lalu yang keempat, ada Cost Subsequent to Acquisition. Terdiri dari Addition, Improvement, and Replacement, lalu Rearrangement and Reorganization, lalu Repairs, and Summary of Costs, Subsequent to Acquisition. Lalu yang kelima, Disposition of Property Plain and Equipment, terdiri dari Sale of Plain, dan Involuntary Conversion. Property Plain and Equipment, Property Plain and Equipment, Property Pabrik, dan Peralatan adalah aset yang memiliki sifat tahan lama. Istilah lain yang biasa digunakan adalah aset pabrik dan aset tap. Property Pabrik dan Peralatan ini digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali. Bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan, lalu memiliki substansi fisik. Property Plain and Equipment ini termasuk tanah, struktur bangunan, seperti kantor, pabrik, budang, dan peralatan seperti mesin, furniture, dan perangkas. Lalu, Acquisition of Property Plain and Equipment, atau PP dan E, biaya historis mengukur kas atau harga setara kas untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk tujuan penggunaannya. Secara umum, biaya termasuk pertama harga pembelian, termasuk biaya masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan, lalu dikurangi diskon dan rabat perdagangan. Yang kedua, biaya yang dapat diatribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk digunakan dengan cara yang dimaksudkan oleh perusahaan. Perusahaan, nilai properti, pabrik, dan peralatan di periode berikutnya dengan menggunakan metode biaya atau metode nilai wajar atau revaluasi. Lalu selanjutnya, ada biaya tanah. Semua pengeluaran dilakukan untuk memperoleh tanah dan menyiapkannya untuk digunakan. Biaya biasanya meliputi harga pembelian, biaya penutupan seperti hak atas tanah, biaya pengacara, dan biaya pencatatan. Biaya penilaian, pengisian, pengeringan, dan pembersihan, lalu asumsi hak gledai, hipotek, atau sitaan apapun atas properti, dan perbaikan lahan tambahan yang memiliki umur tidak terbatas. Perbaikan dengan umur terbatas seperti jalan langsung pribadi, jalan setapak, pagar, dan tempat parkir dicatat sebagai perbaikan lahan dan disusutkan. Tanah yang diperoleh dan dimiliki untuk spekulasi diklasifikasikan sebagai investasi. Dan tanah yang dimiliki oleh real estate untuk dijual kembali harus diklasifikasikan sebagai inventaris. Selanjutnya, ada biaya bangunan. Biaya bangunan mencapai semua pengeluaran yang terkait langsung dengan akuisisi atau konstruksi. Biaya termasuk bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead yang timbul selama konstruksi dan biaya profesional yang izin bangunan. Perusahaan menganggap semua biaya yang dikeluarkan mulai dari penggalian hingga penyelesaian sebagai bagian dari biaya pembangunan. Yang selanjutnya ada biaya peralatan. Sertakan semua pengeluaran yang terjadi dalam memperoleh peralatan dan menyiapkannya untuk digunakan. Biaya termasuk harga pembelian, biaya pengiriman, dan penanganan, meluasuransi peralatan saat transit, biaya yayasan khusus jika diperlukan, biaya perangkitan dan pemasangan, dan biaya melakukan uji coba. Nah, di sini ada eksersis 10.1, pengeluaran dan penerimaan di bawah ini terkait dengan tanah, perbaikan tanah, dan bangunan yang diperoleh untuk digunakan dalam badan usaha. Tentukan bagaimana hal berikut harus diklasifikasikan. Yang A, uang dipinjam untuk membayar kontraktor bangunan, atau menandatangani nota, ini diklasifikasikan sebagai wesel bayar. Lalu, yang B, pembayaran untuk konstruksi dari hasil wesel, itu diklasifikasikan sebagai bangunan. Yang C, biaya penimbunan dan pembukaan mahan, diklasifikasikan sebagai tanah. Lalu yang D, pajak real estate yang menunggak atas properti yang ditanggung oleh pembeli, itu masuk klasifikasi tanah. Yang E, premi pada polis asuransi 6 bulan selama konstruksi, klasifikasinya itu bangunan. Lalu selanjutnya, yang F, pengembalian premi asuransi 1 bulan, karena konstruksi selesai lebih awal, klasifikasinya bangunan. Lalu yang G, biaya arsitek untuk gedung, klasifikasinya juga bangunan. Yang H, biaya real estate yang dibeli sebagai lokasi pabrik tanah sebesar 200 ribu euro, dan bangunan 50 ribu euro, klasifikasinya tanah. Lalu yang I, biaya komisi dibayarkan kepada agen real estate, diklasifikasikan sebagai tanah. Yang J, biaya meratakan dan memindahkan bangunan, diklasifikasikan sebagai tanah. Yang K, pemasangan pagar di sekitar properti, diklasifikasikan sebagai perbaikan mahan. Lalu yang L, hasil dari nilai sisa bangunan yang dibongkar, bunga yang dibayarkan selama konstruksi atas uang yang dipinjam untuk konstruksi, diklasifikasikan sebagai bangunan. Lalu yang N, biaya tempat parkir dan jalan masuk, diklasifikasikan sebagai perbaikan mahan. Lalu yang O, biaya penanaman pokon dan semak, atau permanaan di alam, itu diklasifikasikan sebagai tanah. Lalu yang P, biaya penggalian gedung baru, diklasifikasikan sebagai bangunan. Selanjutnya, ada aset yang dibangun sendiri. Biaya termasuk bahan dan tenaga kerja langsung, overhead dapat ditangani dengan dua cara. Pertama, tetapkan tidak ada overhead tetap. Lalu yang kedua, tetapkan sebagian dari semua biaya overhead untuk proses konstruksi. Perusahaan menggunakan metode kedua secara ekstensif. Lalu di sini ada interest cost during construction. Tiga pendekatan telah disarankan untuk memperhitungkan bunga yang timbul dalam pembiayaan pembangunan. Nah di sini ada ilustrasi 10.1 tentang kapitalisasi biaya bunga. Lalu, interest cost during construction, IFRS, membutuhkan memanfaatkan bunga aktual dengan modifikasi. Konsisten dengan biaya historis dan kapitalisasi mempertimbangkan tiga item, yaitu aset yang memenuhi syarat, yang kedua, periode kapitalisasi dan jumlah untuk dikapitalisasi. Lalu, aset yang memenuhi syarat itu memerlukan jangka waktu yang cukup lama untuk menyiapkannya, untuk penggunaan atau penjualan yang diinginkan. Dua jenis aset itu, aset yang sedang dibangun untuk digunakan sendiri oleh perusahaan, dan aset yang dimaksudkan untuk dijual atau disewakan yang dibangun atau diproduksi sebagai proyek terpisah. Periode kapitalisasi dimulai ketika pengeluaran untuk aset sedang terjadi. Yang kedua, aktivitas untuk menyiapkan aset untuk digunakan atau dijual sedang berlangsung. Yang ketiga, biaya bunga sedang terjadi. Berakhir saat aset tersebut secara substansial telah lengkap dan siap digunakan. Lalu, jumlah untuk dimodalkan, memanfaatkan yang lebih kecil dari biaya bunga sederhana yang dikeluarkan, dan bunga yang dapat dihindari jumlah biaya bunga selama periode yang secara teoritis dapat dihindari perusahaan jika tidak melakukan pengeluaran untuk asetnya. Lalu, ada amount to capitalize, pengeluaran akumulasi rata-rata tertimbang. Dalam menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang, perusahaan menimbang pengeluaran konstruksi dengan jumlah waktu atau bagian dari satu tahun atau periode akumulasi yang dapat menimbulkan biaya bunga atas pengeluaran tersebut. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Wahyu Tri Nurhayati. Di sini ada pengeluaran akumulasi rata-rata tertimbang. Ada sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa grup Hanren memutuskan untuk membangun gudang yang diperkirakan membutuhkan waktu 17 bulan untuk menyelesaikannya. Mulai tahun 2019, perusahaan melakukan pembayaran berikut kepada kontraktor pada tahun 2019 sebesar $240.000 pada 1 Maret dan $480.000 pada 1 Juli dan $360.000 pada tanggal 1 November. Perusahaan menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 seperti yang ditunjukkan. Berikut ada expenditure. Pada tanggal Maret 1 itu ada umumnya $240.000 dikali kapitalisasi periodnya itu 10 per 12 menjadi weight average akumulasi ekspenditurnya menjadi $200.000. Dan pada tanggal 1 Juli dengan amun $480.000 dikali kapitalisasi periodnya 6 per 12 menjadi $240.000. Next. Next. menjadi 500.000 dollar next next di sini ada jumlah untuk dimodalkan yaitu ada suku bunga cara memilih suku bunga yang sesuai itu adalah yang satu untuk bagian dari akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang yang kurang dari atau sama dengan jumlah yang dipinjam secara khusus untuk mendanai pembangunan aset gunakan suku bunga yang timbul atas pinjaman terakhir yang kedua, untuk bagian dari akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang yang lebih besar dari hutang yang terjadi secara khusus untuk mendanai pembangunan aset, gunakan rata-rata tertimbang suku bunga yang timbul dari semua hutang lainnya selama periode tersebut, next yang diperlihatkan oleh suku bunga adalah perhitungan tingkat kapitalisasi atau tingkat bunga rata-rata tertimbang untuk hutang yang lebih besar daripada jumlah yang dikeluarkan secara khusus untuk mendanai pembangunan aset disini ada contohnya, untuk capitalization ratenya itu total interest dibagi total prinsipal yaitu 627.000 dibagi 7.600.000 menjadi 8,25% itu capitalization ratenya selanjutnya selanjutnya ada gambaran yang komprehensif seperti contoh pada 1 November 2010 seller company mengontak favor construction CEO untuk membangun gedung seharga 1.400.000 dolar pada lahan dengan biaya 100.000 dolar dibeli dari kontraktor dan dimasukkan ke dalam pembayaran pertama seller melakukan pembayaran berikutnya kepada perusahaan konstruksi selama tahun 2011 pada Januari 1 dia membayar 210.000 dolar pada Maret 1 membayar 300.000 dolar pada Mei 1 540.000 dolar Desember 31 450.000 dolar menjadi total 1.500.000 dolar next berikutnya prefer construction menyesuaikan gedung siap ditempati pada tanggal 31 Desember 2011 salah memiliki sisa utang berikut ini pada 31 Desember 2011 hutang spesifik konstruksinya itu 15% 3 tahun surat untuk membiayai pembelian tanah dan konstruksi gedung tertanggal 31 Desember 2010 dengan hutang bunga tahunan jatuh pada 31 Desember yaitu sebesar 750.000 dolar hutang lainnya yaitu dengan bunga 10% 5 tahun hasil bayar tertinggal 31 Desember 2007 dengan bunga dengan hutang bunga tahunan jatuh pada 31 Desember sebesar 550.000 dolar dan 12% 10 tahun obligasi yang diterbitkan pada 31 Desember 2006 dengan bunga hutang tahunan jatuh pada 31 Desember sebesar 600.000 dolar itu rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran untuk 2011 nah untuk menghitung rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran untuk 2011 yaitu pada Januari 1 dengan umum 210.000 itu dikali 12 per 12 current capitalization periodnya jadi weight over rate accumulate expenditure nya 210.000 dolar pada Maret 1 300.000 dengan current capitalization periodnya itu 10 per 12 menjadi 250.000 dan pada Mei 1 540.000 itu dikali current capitalization period menjadi 8 per 12 menjadi weight average expenditure nya 360.000 dan Desember nya 450.000 dikali 0 menjadi 0 dan totalnya 820.000 next selanjutnya ada gambaran yang komprehensif hitunglah bunga yang dapat dihindari ini ada weight average accumulate expenditure nya dikali interest rate nya sama dengan of affordable interest itu ada 750.000 dikali 15 menjadi 112.500 70.000 dikali 114 menjadi 7.728 the amount by which the weight average accumulate expenditure by specific nah itu sebesar 50% itu 5 tahun not itu prinsipalnya 550.000 dengan interest 55.000 dan 12% 10 tahun bondnya itu sebesar 600.000 dengan interest 72.000 jadi weight average interest restnya itu total interest dibagi total prinsipal sama dengan 127.000 dibagi 1.150.000 menjadi 11,04% next gambaran yang komprehensif kemudian ada hitunglah biaya bunga aktual yang mewakili jumlah bunga maksimum yang dapat dikapitalisasi selama 2011 disini ada contohnya yang tadi construction not 750.000 dikali 15 menjadi 112.500 pada 5 tahun not nya itu 550.000 dikali 10 menjadi 55.000 dan 10 year bondnya 600.000 dikali 12 menjadi 72.000 menjadi aktual interest 239.500 biaya bunga yang dikapitalisasi salah lebih sedikit dari 120.228 bunga yang dapat dihindari dan 239.500 bunga aktual atau 120.228 dolar kemudian ada gambaran komprehensif salah mencatat ayat jurnal berikut selama 2011 itu pada Januari 1 di debit ada tanah sebesar 100.000 dengan gedung atau CIP 110.000 menjadi kasnya di kredit 210.000 kemudian pada Maret 1 ada di debit itu gedung 300.000 terhadap kas di kredit itu 300.000 dan pada Mei 1 di gedung debit itu 540.000 terhadap kas 540.000 Desember 31 di debit gedung 450.000 terhadap kas 450.000 di sini juga ada gedung yang dikapitalisasi bunga sebesar 120.228 dan pengeluaran bunga 119.272 itu berada di kredit terhadap kas 239.500 kemudian pada 31 Desember 2011 salah memperlihatkan jumlah bunga yang dikapitalisasi baik sebagai bagian dari ikhtisar rugi laba atau pada catatannya yang menyertai laporan keuangan berikut catatannya Untuk masalah khusus terkait dengan kapitalisasi bunga itu biasanya ada dua yang pertama itu ada masalah untuk pengeluaran untuk tanah yaitu biaya bunga yang dikapitalisasi merupakan bagian dari biaya gedung bukan tanah yang kedua ada penghasilan bunga yaitu penghasilan bunga harus menjadi pengganti biaya bunga dalam menentukan jumlah bunga untuk dikapitalisasikannya Next Penilaian properti pabrik dan peralatan perusahaan harus mencatat properti gedung dan peralatan pada fair value dari apa yang diserahkan atau pada fair value dari aset yang diterima manapun dengan lebih jelas Next ada penaksiran PP dan E itu ada yang pertama diskonto kas diambil atau tidak umumnya dianggap pengurangan biaya aset yang kedua ada kontrak pembayaran tertunda aset dibeli melalui kredit jangka panjang dicatat pada nilai kini pertukaran yang ketiga ada pembelian borongan alokasi total biaya diantara berbagai aset berbasis nilai pasar sebenarnya dan yang terakhir ada penerbitan saham yaitu nilai pasar saham yang diterbitkan merupakan indikasi nyata biaya properti yang diperoleh selanjutnya ada pertukaran aset non-monitor umumnya dihitung berbasis fair value asset yang diserahkan dan fair value asset yang diterima manapun yang lebih jelas perusahaan harus menunjukkan dengan segera keuntungan atau kerugian pertukaran ketika transaksi memiliki substansi atau komersial pertukaran aset non-monitor itu disini ada arti substansi komersial pertukaran memiliki substansi komersial jika aliran kas berubah sebagai hasil transaksi yaitu jika posisi ekonomis kedua pihak berubah transaksi memiliki substansi komersial pertukaran dengan situasi kerugian perusahaan melihat kerugian segera baik pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak dasar pemikirannya adalah perusahaan tidak boleh menilai aset lebih dari harga ekvivalen kas mereka jika kerugian ditanggukan aset akan dilebih-lebihkan disini ada lost situation atau tadi yang kondisi kerugian ada gambaran oleh information processing ink menukarkan mesinnya dengan model baru dari gerot business solution ink pertukaran ini memiliki substansi komersial mesin bekas memiliki nilai buku 8000 biaya awal 12000 dikurangi 40.000 akumulasi depresiasi dan fair value sebesar 6000 harga model baru itu sebesar 16000 gerot memberi information processing biaya tukar tambah sebesar 9000 untuk mesin bekas tersebut information processing menghitung biaya aset baru sebagai berikut yang pertama itu kita tulis list price of new machine yaitu 16000 yaitu harga model baru terus dikurangin trade allowance for use machine itu 9000 dikurangin 9000 itu untuk prosesi biaya tukar tambahnya menjadi cash payment 7000 fair value of use machine atau accumulation depreciation itu 6000 menjadi cost of new machine yaitu sebesar 13000 dolar next berikut ada gambaran information processing mencatat transaksi ini sebagai berikut coba siapa di next lagi ya disini ada peralatan sebesar 13000 akumulasi akumulasi depreciation peralatan sebesar 4000 kerugian penjualan sebesar 2000 itu berada di debit semua terhadap peralatan 12000 dan kasih 7000 di kredit nah kerugian penghapusannya itu adalah fair value of use machine sebesar 6000 dolar terhadap book value of use machine itu 8000 jadi dikurangin menjadi kerugian loss on disposal of use machine yaitu sebesar 2000 dolar next selanjutnya akan diterangi oleh syafa alivia azani disini ada exchange of non-monetary asset pertukaran situasi menguntungkan memiliki substansi komersial perusahaan biasa mencatat biaya aset non-monetary yang diperoleh dalam pertukaran untuk aset non-monetary lainnya pada fair value aset yang diserahkan dan segera mempunyai keuntungan next gain situation hash commercial substance gambarannya atau illustrate-nya in state transportation company menukarkan sejumlah truk bekas plus kas untuk semi truck truk bekas memiliki nilai gabungan sebesar 42.000 dolar biayanya 64.000 dolar kurang 22.000 dolar akumulasi depresiasi agen pembelian interstate berpengalaman di pasar barang bekas mengidentifikasi mengindikasikan bahwa truk bekas memiliki nilai pasar 49.000 dolar sebagai tambahan untuk truck interstate harus membayarkan 19.000 dolar kas untuk semi truck interstate menghitung biaya untuk semi truck sebagian berikut fair value of truck exchange 49.000 dolar age paid 11.000 dolar cost of semi truck 60.000 dolar next situasi keuntungan atau gain situation memiliki Z commercial ilustrasinya interstate mencatat transaksi pertukaran sebagian berikut truk semi 60.000 dolar akumulasi penyusutan at truk 22.000 dolar pada truk yang bekas atau use 64.000 dolar gain on disposal truck 7.000 dolar dan cost 11.000 dolar fine value of use truck 49.000 dolar cost of use truck 64.000 dolar dikurangi accumulated depreciation 22.000 dolar value of use truck 42.000 dolar kita kurangi dengan 49.000 dolar jadi gain on disposal of use truck 7.000 dolar next pertukaran aset non monetar ketidak cukupan zat komersial sekarang asumsikan bahwa pertukaran perusahaan transportasi antar negara tidak memiliki substansi komersial interstate menolak keuntungan sebesar 7.000 dolar dan mengurangi basis semi truck next pertukaran aset non monetar ilustrasi interstate mencatat transaksi pertukaran sebagai berikut truck semi 53.000 dolar akumulasi penyusutan truck 22.000 pada truck bekas use 64.000 dan kas 11.000 fair value of semi truck 60.000 less dikurangi gain deferred 7.000 menjadi basis of semi truck 53.000 atau kita bisa menggunakan big value of use truck 42.000 ditambah cash paid 11.000 menjadi basis of semi truck 53.000 next lingkasan pengakuan untung gain dan rugi loss di bursa aset non monetar hitung keuntungan atau kerugian total dari transaksi tersebut juga ini sama dengan selisih antara nilai wajar aset yang diserahkan dan nilai buku aset yang diserahkan jika pertukaran memiliki substansi komersial akui seluruh keuntungan atau kerugian jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui pengungkapan termasuk sifat transaksi mode akutansi untuk hasil yang dipertukarkan dan keuntungan atau kerugian yang diakui di bursa penilaian PPNI hibah pemerintah hibah pemerintah adalah bantuan yang terima dari pemerintah dalam bentuk penyertaan sumber daya kepada perusahaan dengan imbalan pemenuhan secara tertentu di masa lalu atau masa depan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan IFRS menceritakan hibah untuk diakui dalam pendapatan pendekatan pendapatan secara sistematis yang menyesuaikan dengan biaya terkait yang dimaksudkan untuk dikompensasikan next disini ada contoh contoh satunya hibah untuk peralatan Live Spectrum AG menerima subsidi 500 euro dari pemerintah untuk membeli peralatan laboratorium pada tanggal 2 Januari 2019 biaya peralatan laboratorium sebesar 2 juta euro memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus IFRS memungkinkan AG untuk menjatuh hibah ini dengan salah satu dari 2 cara berikut ini yang pertama kita dapat menggunakan pendapatan hibah yang ditanggukan untuk subsidi dan mengamortisasi pendapatan hibah yang ditanggukan selama periode 5 tahun yang kedua kreditkan peralatan laboratorium untuk subsidi dan depresiasi jumlah ini selama periode 5 tahun next nah ini contoh selanjutnya hibah untuk peralatan lab jika spektrum memiliki untuk mencatat pendapatan yang ditanggukan sebesar 500 ribu euro itu mengamortisasi jumlah ini selama periode 5 tahun menjadi pendapatan 100 ribu euro per tahun jadi 500 ribu euro dibagi 5 tahun dampak terhadap per laporan per laporan keuangan per 31 Desember 2019 adalah kita buat statement of financial position dan income statement untuk SOSP-nya non-current asset equipment 2 juta euro dikurangi akumulatnya depreciation 400 ribu jadi 1.600.000 non-current liabilities different grand revenue 300 ribu euro current liabilities different grand revenue 100 ribu euro income statementnya grand revenue for the year 100 ribu euro depreciation expense for the year 400 ribu euro dan income loss effect jadi 300 ribu euro next untuk cara yang kedua hibah untuk peralatan lab jika spektrum memiliki untuk mengurangi biaya peralatan lab spektrum melaporkan peralatan tersebut pada 1.500.000 euro didapat dari 2.000.000 euro dikurangi 500.000 dan mendepresiasikan jumlah ini selama periode 5 tahun dampak terhadap laporan keuangan per 31 Desember 2019 adalah SOF-nya non-current asset kita masukin equipment sebesar 1.500.000 euro dikurangi akumulatnya depreciation 300.000 jadi 1.200.000 euro income statementnya dispensional expand for the year 300.000 euro next nah ini ada contoh kedua dari hibah pemerintah hibah untuk kerugian masa lalu Flyaway Airlines telah mengalami kerugian operasional yang besar selama 5 tahun terakhir kota Plentyfile tidak ingin kehilangan layanan maskapai dan oleh karena itu setuju untuk memberikan hibah tunai sebesar 1.000.000 euro kepada maskapai penerbangan untuk membayar kreditornya agar dapat melanjutkan layanan karena hibah diberikan untuk membayar jumlah yang terhutang kepada kreditor atas kerugian di masa lalu Flyaway Airlines harus mencatat pendapatan dalam periode penerimannya jurnalnya adalah khas pada pendapatan hibah sebesar 1.000.000 jika kondisi menunjukkan bahwa Flyaway harus memenuhi beberapa wajiban masa depan maka tepat untuk mengkredit pendapatan hibah yang ditangguhkan dan diamortisasi selama periode yang disesuai di masa depan next contoh ketiga hibah untuk biaya pinjaman Flyaway Kota Puerto Alola mendorong perusahaan teknologi tinggi Tashmark untuk memindahkan pabrikan ke Puerto Alola Kota telah setuju untuk memberikan pinjaman tanpa bunga 1910 juta dolar dengan pinjaman dibayarkan pada akhir 10 tahun dengan syarat asalkan Tashmark akan memperkerjakan setidaknya 50% tenaga kerjanya di komunitas Puerto Alola selama 10 tahun ke depan suku bunga pinjaman tambahan Tashmark adalah 9% nilai sekarang dari hibutan pinjaman masa depan 10 juta dolar adalah 6.499.300 didapat dari 10 juta dolar dikali 0,64993 sama dengan 9% dan NL5 dunia untuk mencatat pinjaman adalah sebagai berikut next kas pada wesel bayar 6.499.300 selain itu dengan menggunakan pendekatan pendapatan yang ditanggukan perusahaan mencatat hibah sebagai berikut 10 juta dolar dikurangi 6.499.300 jurnalnya kas pada pendapatan hibah yang ditanggukan sebesar 3.5700.000 Tashmark menggunakan kemudian menggunakan suku bunga efektif untuk menentukan beban bunga sebesar 584.937 didapat dari 9% dikali 6.499.300 dolar pada tahun pertama perusahaan juga menurunkan pendapatan hibah yang ditanggukan dan meningkatkan pendapatan hibah sebesar 584.937 dolar akibatnya beban bersih terkait minuman menjadi 0 setiap tahun next selanjutnya ada biaya selanjutnya untuk akuisisi mengenali biaya setelah akuisisi sebagai aset jika biaya tersebut dapat diukur dengan andal dan besar kemungkinannya perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan buktinya manfaat ekonomi masa depan akan mencakup peningkatannya pada yang pertama hidup yang berguna dua jumlah produk yang diproduksi dan yang terakhir kualitas produk yang dihasilkan next selanjutnya ada jenis-jenis pengeluaran utama yang pertama ada penambahan peningkatan atau perluasan aset yang ada yang kedua perbaikan dan penggantian penggantian aset yang lebih baik atau serupa dengan aset yang sudah ada yang ketiga penataan ulang dan reorganisasi permintaan aset dari satu lokasi ke lokasi lain yang terakhir ada perbaikan pengeluaran yang menjaga aset dalam kondisi operasi next disini ada tipe expenditure dan normal accounting treatment yang pertama addition atau tambahan capitalist cost of additional to asset account yang kedua improvement replacement remove cost and accumulated depreciation on all asset recognizing any gain or loss capitalized cost of improvement or replacement yang ketiga ada rearrangement and reorganization expense cost of rearrangement and reorganization cost as expense yang terakhir ada repairs atau perbaikan yang pertama ada ordinary yang kedua ada major dalam menentukan bagaimana biaya harus dioraksikan setelah akuisisi perusahaan mengikuti kriteria yang sama yang digunakan untuk menentukan biaya awal properti pabrik dan peralatan mereka mengakui biaya sebagai aset ketika biaya tersebut dapat diukur dengan andal dan besar kemungkinannya bahwa perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan next selanjutnya ada disposisi properti pabrik dan peralatan seperti yang tadi saya bahas perusahaan dapat menghentikan aset pabrik secara sukarela atau melepaskannya dengan penjualan pertukaran konversi yang tidak disengaja atau pengabayan penyusutan harus dilakukan sampai dengan tanggal disposisi next penjualan aset tetap ilustrasi Barret Group mencatat depresiasi mesin seharga 18.000 euro selama 9 tahun dengan tarif 1.200 euro per tahun jika menjual mesin tersebut pada pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000 euro Barret mencatat penyusutan hingga tanggal penjualan sebagai beban penyusutan pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 600 600 mendapat dari 1.200 dikali 1 per 2 ilustrasi selanjutnya ada Barret Group mencatat depresiasi mesin seharga 18.000 euro selama 9 tahun dengan tarif 1.200 euro per tahun jika menjual mesin di pertengahan tahun ke-10 harga 7.000 euro Barret mencatat penyusutan hingga tanggal penjualan catat entry untuk mencatat penjualan aset kas dan akumulasi penyusutan mesin kasnya 7.000 akumulasi penyusutan mesin 11.400 pada mesin 18.000 dan gain on disposal dari mesin 400 yang ketiga itu ada konversi tidak sengaja terkadang layanan aset dihentikan melalui beberapa jenis konversi tidak sengaja seperti kebakaran banjir pencurian atau penghukuman perusahaan melaporkan perbedaan antara jumlah yang dipulihkan misalkan dari penghargaan penghukuman atau pemulihan asuransi jika ada dan nilai buku aset sebagai keuntungan atau kerugian mereka memperlakukan keuntungan atau kerugian ini sebagai jenis di persisi lainnya next ada ilustrasi Kamel Transport Corp harus menjual pabrik yang terletak di properti perusahaan yang berdiri tepat di jalan raya antar negara bagian untang menerima 500 ribu dolar yang secara substansial memelibihi nilai buku tanan 150 ribu dolar dan nilai buku bangunan 100 ribu dolar biaya 300 ribu dolar dikurangi akumulasi penyusutan 200 ribu dolar muntah membuat entry sebagai berikut kas 500 ribu dolar pada akumulasi penyusutan pengumuman 200 ribu dolar pada bangunan 300 ribu land atau tanah 150 ribu dan gain on disposal dari aset tetap atau plain aset 250 ribu kita masuk ke soal soal chapter 9 disini ada soal A9.9 relatif standalone self-reli method Larsen Realty LTD purchased a track of unimproved land for 55 ribu this land was improved and subdivided into building loss at an additional cost of 30 ribu this building loss were all of the same size however owing to difference in location the loss were offered for sale at different price as follow grupnya terbagi menjadi 3 1,2,3 nomor of loss yang pertama 9 dengan price perlossnya 3 ribu yang kedua nomor loss 15 harganya 4 ribu yang ketiga nomor loss 19 harganya 2 ribu operating as spent for the year allocated to this project total 18.200 loss unsold at the year and were as follow grup 1 5 loss grup 2 7 loss grup 3 2 loss instruction at the end of fiscal year larsen realty instruct you to arrive at the net income release on this operating today next jawabannya yang pertama itu grup 1 nomor loss 9 sales price perlossnya 3 ribu dolar total sales price 27 ribu relative sales price 27 ribu dibagi 125 ribu dikali dengan total cost 85 ribu lalu ada cost allocated to loss 18.360 cost perlossnya 2040 di grup 2 nya nomor of loss 15 sales price perlossnya 4 ribu total sales price 60 ribu relative sales price 60 ribu dibagi 125 ribu dikali total cost 85 ribu cost allocated to loss 80 ribu 800 ada cost perlossnya 2.720 untuk grup ketiga nomor of loss 19 sales price perlossnya 2 ribu total sales price 38 ribu relative sales 38 ribu dibagi 125 ribu dikali total cost 85 ribu cost allocated to loss 25.840 cost perloss 1.360 total sales price 125 ribu dolar cost allocated to loss 85 ribu sales si schedule 78 ribu cost of goods to COGS harga pokok penjualannya 53 ribu 40 gross profit yang kita kurangi jadi 24.960 operating expense 18.200 net income 6.760 grup 1 number of loss soldnya 4 cost perlossnya 2.040 cost of loss sold 8.160 sales 12.000 gross profit 3.840 grup 2 number of loss soldnya 8 cost perloss 2.720 cost of loss 21.760 sales 32.000 gross profit 10.240 untuk grup ketiga number of loss soldnya 17 cost perloss 1.360 cost of loss sold 23.120 sales 34.000 gross profit 10.880 totalnya number of loss soalnya 29.000 cost of loss soalnya 53.040 sales 78.000 gross profit 24.960 untuk soal soal kita akan dibahas oleh Kohit Rino Wright untuk berikutnya ada soal exercise 9.21 yaitu tentang retail inventory method soalnya ada present below is information related to Kocinski company yang pertama ada beginning inventory dengan cost 200.000 euro dengan retail 280.000 euro poor case dengan cost 1.425.000 euro dengan retail 2.140.000 max ups 95.000 max up cancellation 15.000 max down 35.000 max down cancellation 5.000 dan sales 2.250.000 instruktionnya itu adalah compute the inventory by the conventional retail inventory method next answer nya ada beginning inventory yaitu ada cost nya 200.000 dengan retail 280.000 euro poor case 1.425.000 dengan retail 2.140.000 menjadi total 1.625.000 dan retail 2.420.000 terus disini ada additional net max up nya ditambah max up 95.000 euro dan max up cancellation 15.000 dikurang menjadi 80.000 total cost 1.625.000 dengan retail 2.500.000 didak net markdown nya itu ada markdown 35.000 dengan markdown cancellation nya 5.000 menjadi 30.000 selanjutnya ada sales price of goods available nya itu dikurang dari total dikurang oleh markdown nya menjadi 2.470.000 euro didak sales nya menjadi 2.250.000 dan menjadi ending inventory at retail nya 200.000 euro cost retail rasionya 1.625.000 dibagi 2.500.000 sama dengan 65% ending inventory at cost nya 65% dikali 220.000 euro sama dengan 143.000 euro soal selanjutnya yaitu problem 9.2 tentang LCNRV Garcia Home Improvement PLC install install replacement siding windows and lower glass doors for single family homes and condominium complex the company is in the process of preparing its annual financial statement for the fiscal year ended May 31 2019 Jim Elchid controller for Garcia has gathered the following data concerning inventory at May 31 2019 the balance in Garcia Rao Materials inventory account was 408.000 euro and allowance to reduce inventory to NRV had a credit balance of 27.500 euro Elchid summarized the relevant inventory cost and market data at May 31 2019 in the schedule below Elchid assign Patricia Deferrox and intern from local college the text of calculating the amount that should appear on Garcia's May 31 2019 financial statement for inventory under the CNRV rule as applied to each item in inventory the phrase expressed concern over departing from the historical cost principle untuk aluminum siding cost yaitu 70.000 euro sales price 64.000 euro NRV 56.000 euro lalu cedar shake setting cost 86.000 sales price 94.000 NRV 84.800 lalu low vertic blast dorset cost 120.000 sales price 186.400 NRV 168.300 thermal windows cost 140.000 sales price 154.800 NRV 140.000 sehingga total dari cost 180.000 euro sales price 49.200 lalu NRV 449.100 euro instruction yaitu yang A yang pertama determine the proper balance in alluans to reduce inventory to NRV at May 31 2019 lalu yang kedua for for the fiscal year ended May 31 2019 determine the amount of the gain or loss that will be recorded using the loss method due to the chance in alluans to reduce inventory to net realizable value lalu yang B explain the rationale for the use of the LCNRV rule as it applies to inventories please Untuk jawabannya, A, yang pertama, saldo allowance to reduce inventory to NRV pada 31 Mei 2019 harus 15.200 dolar, seperti yang dihitung dalam tampilan satu di bawah ini. Ini, aluminium sidingnya kosnya 70.000 euro, NRVnya 56.000 euro, LCNRVnya 56.000 euro, lalu cheddar shake sidingnya 86.000 dikos, NRVnya 84.800, lalu di LCNRVnya 84.800. Lovered glass doorsnya 112.000 dikos, lalu di NRVnya 168.300, di LCNRVnya 112.000. Lalu untuk thermal windows, 140.000 kosnya, lalu NRVnya 140.000, LCNRVnya juga 140.000. Untuk totalsnya, kos 480.000, NRV 404.900, LCNRV 392.800. Untuk jawaban yang kedua, untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2010, keuntungan yang akan dibukukan karena adanya perubahan penyisihan untuk mengurangi persediaan menjadi nilai realisasi bersih akan menjadi 12.300 euro. Seperti yang dihitung di bawah ini, balance prior to adjustment sebesar 27.500, required balance dikurang 15.200, gain to be recordednya 12.300. Lalu jawaban yang B, penggunaan aturan nilai realisasi bersih atau LCNRV yang lebih rendah adalah berdasarkan prinsip pengakuan biaya dan konsep konservatisme. Prinsip pengakuan biaya berlaku karena penerapan aturan LCNRV memungkinkan pengakuan penurunan utilitas atau nilai persediaan sebagai kerugian dalam periode di mana penurunan terjadi. Penyimpangan dari prinsip biaya untuk penilaian persediaan diperbolehkan atas dasar konservatisme. Aturan umumnya adalah yang historis prinsip biaya ditinggalkan ketika utilitasnya sedepan dari suatu aset tidak ada lebih lama dari harga aslinya. Sekian Presentasi dari kami Kulung lebih ya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!